Ditemui usai mengadiri pengukuhan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sebagai Profesor Kehormatan Sabtu Siang di Universitas Brawijaya Malang, Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo menyampaikan bahwa sebanyak 200 ribu ekor hewan ternak telah terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Syarul mengatakan pemerintah telah melakukan distribusi vaksin PMK pada 18 Juni, sebanyak 800 ribu dosis. Kemudian akan ada distribusi vaksin susulan dengan jumlah 3 juta vaksin. Yang menambahkan prioritas vaksin akan dilakukan untuk daerah-daerah yang sudah terkena wabah PMK, khususnya di 19 provinsi. Yang terkena seluruhnya kurang lebih 200 sekit ribu. Tentu saja kita tidak boleh menganggap ini ringan karena penyebarannya mulai airborne atau ter-carrier. Oleh karena itu, tentu daerah-daerah yang merah, yang daerah-daerah itu zonenya adalah zona kecamanan dan desa. Oleh karena itu, kita berharap daerah di sekitarnya itu yang paling utama dilakukan vaksinasi. Sehingga tentu saja kita berharap imun dan daya tahan dari semua apa yang ada itu kita lakukan. Terima kasih telah menonton!